Beralih ke informasi lain, Pemirsa dan juga Syafi Nasnin tempat 40 ribu toko retail di Indonesia kembali memperlakukan kantong plastik berbayar. Ya, dan meski sebagai upaya pengurangan sampah plastik, namun upaya ini dianggap tak efektif oleh YLKI, lantaran dianggap jual-beli plastik justru menguntungkan pengusaha retail. Mulai 1 Maret 2019, 40 ribu toko retail yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Retail Aprindo memperlakukan kembali kantong plastik berbayar. Konsumen dikenakan biaya mulai dari 200 rupiah per kantong plastik. Pesaran ini berbeda tergantung kebijakan masing-masing perusahaan. Di jumlah retail besar, konsumen memiliki pilihan untuk menggunakan tas belanja yang bisa dipakai berulang kali seharga 5 ribu hingga 6 ribu rupiah. Kemberlakuan kantong plastik tidak gratis ini merupakan upaya Aprindo untuk mendukung upaya pemerintah mengurangi 30 persen sampah, terutama sampah plastik. Hal ini juga upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi sampah plastik. Tentang plastik yang berbayar ini nantinya akan memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah. Pendatikan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, YLKI, mengungkapkan bahwa pemberlakuan plastik berbayar ini tidak efektif. Itu sebenarnya kalau dalam kasus ini ya sebenarnya hanya berjualan plastik saja. Itu yang saya kira lebih titik tekannya. Tetapi kalau ingin punya tujuan untuk mengurangi konsumsi plastik atau tas plastik, itu ya tentu saja dengan secara ekstrim adalah melarang total menggunakan tas plastik. Sementara mengubah budaya masyarakat yang akrab dengan kantong plastik pun tak semudah membalikan telapak tangan. Keberatan gak nih dengan ada kebijakan ini? Ya, keberatan dong. Kita masyarakat kecil gitu. Harus, istilahnya kalau bayar besar gitu, keberatan gitu. Sebagian besar menghirakan mendukung upaya ini. Selama ada bayang hukum yang jelas, serta penyaluran alokasi dana pembayaran kantong plastik yang jelas. Tidak masalah, kalau bisa lebih dimahalin lagi. Lebih dimahalin lagi? Kenapa emang? Jadi orang kalau mau belanja, sudah bawa tas sendiri dari rumah. Tapi kadang kalau sedikit ya gak usah pakai kantong aja, biar supaya menghemat, biar supaya gak mengurangi sampah. Gak masalah. Aturan yang serupa pernah diterapkan tahun 2016 lalu. Aturan ini hanya berlangsung selama 3 bulan lantaran tak ada bayang hukum yang jelas. Tim Liputan Anjus melaporkan. Tim Liputan Anjus melaporkan. Tim Liputan Anjus melaporkan. Tim Lipan 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 Anjus melaporkan.